assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman teman semua kali ini kita akan membahas efek negatif dari penggunaan mulsa daun ya mulsa rumput rumputan nah ini jangan salah paham dulu ya bukan berarti admin melarang penggunaan mulsa tapi faktanya mulsa kalau menggunakan rumput masih basah kita akan lihat bahaya-bahayanya dan jangan salah paham bukan berarti suruh pakai mulsa ini sahabat ya karena mulsa plastik ini ini baru beberapa bulan aja sahabat ya sebelumnya disini menggunakan mulsa dari daun jati sahabat ya nah karena alhamdulillah punya dana lebih jadi admin beli mulsa plastik bukan mulsa plastiknya yang diwajibkan tapi edukasinya yang harus kita pahami kekurangan dari penggunaan mulsa daun yang masih hijau penggunaan mulsa disini juga bukan daun hijau ya tapi daun kering dan admin sarankan kepada teman teman kalau menggunakan mulsa organik usahakan serta kan juga mikroorganisme penghambat patogen ya dan juga seperti yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu ya yaitu penggunaan gliocladium sp ya jamur yang bisa menyerang bakteri jahat atau jamur jahat sahabat ya dan faktanya ke tanaman Alhamdulillah subur seperti ini ini setelah kita kocor menggunakan gliocladium sp sahabat ya Alhamdulillah saat ini sudah hilang ya ini ciri yang waktu itu yang sudah kita upload juga disini sudah hilang jamur jahatnya ya ini bekas tanaman cabai yang mati waktu itu kita cabut aja disini ya karena mati setelah dicabut kita tabur dengan gliocladium sp nanti dua hari lagi kita akan tanami sahabat ya dengan tanaman yang baru sahabat ya dan perlu teman-teman ketahui juga ya bahaya dari penggunaan rumput hijau faktanya seperti ini ya ini jamur jahat atau yang disebut dengan patogen dan hipah-hipah putih ini menyerang daun hijau dan sehingga daun hijaunya menjadi kering seperti ini menjadi mati ya ini seperti disiram dengan air panas sahabat ya untuk bentuk fisiknya nah ini dan kalau kalau banyak koloni seperti ini mereka tidak menyerang daun hijau saja yang kering juga mereka serang juga nah ini nah ini sahabat ini kulit apa ini ini kena juga nih sahabat pada video kali ini admin hanya edukasi ke sahabat tani semua karena ada salah satu channel yang menyarankan penggunaan mulsa daun hijau pada tanaman ya pada media tanaman si abang ini juga pernah pakai POC sahabat pakai POC ternyata dia walaupun dia mengatakan POC tidak baik itu saya gunakan POC yang fermentasian itu saya gunakan POC yang fermentasian itu saya gunakan POC yang fermentasian kemudian saya gunakan macam-macam fungisida fungisida tetapi tidak ada hasilnya kawan-kawan tetapi tidak ada hasilnya kawan-kawan tetapi tidak ada hasilnya kawan-kawan nah ternyata disini rumput sangat bermanfaat sebagai pesticida alami kita hanya beri mulsa rumput yang sudah dipotong kecil-kecil di atasnya untuk awal itu biasanya siram kurang lebih selama satu minggu tiap hari kawan-kawan tapi kalau musim hujan tidak perlu kawan-kawan siram karena sudah ada hujan ya nah ini kawan-kawan biar lebih jelasnya ya kawan-kawan dan konyolnya ini dijadikan sebagai fungisida sahabat ya fungisidenya katanya pakai rumput yang kita jadikan sebagai mulsa organik tapi masih hijau ya bukan rumput kering sahabat ya oke sahabat Tani jangan ngakak dulu ya karena di Jungle TV ini punya landasan juga ya ada dasarnya dasar mereka yaitu memanfaatkan jad tanin pada rumput ulangan karena memang rumput ulangan ada saponin dan jad tanin nah tapi menurut kita sahabat Tani jad tanin ini justru menghambat pertumbuhan tanaman sahabat ya karena dengan keberadaan jad tanin maka tanaman tidak dapat menyerap unsur hara yang ada pada media tanam maupun yang ada di dalam tanah karena terhalang oleh jad tanin tersebut sahabat ya itu menurut kita ya oke itu kita hargai sebagai sesama penyuluh pertanian tapi perlu teman-teman ketahui ya proses pembusukan pada bahan organik oleh mikroorganisme tentunya karena di alam ini banyak sekali mikroorganisme nah pada proses pelapukan itu mikroorganisme membutuhkan nitrogen dan oksigen sehingga nanti berebut nitrogen dan oksigen antara tanaman dan mikroorganisme sehingga bisa jadi si tanamannya kalah oleh mikroorganisme karena mikroorganisme juga membutuhkan nitrogen sehingga yang kita takutkan adalah tanaman akan kekurangan nitrogen sahabat ya akan kekurangan nutrisi karena habis diserap oleh mikroba sahabat ya sahabat ini untuk selanjutnya kekurangan dari mulsa rumput yang hijau ini apabila ada bahan organik di media tanam kita yang belum matang belum sempurna itu biasanya menghasilkan bau sahabat ya yang tidak sedap nah ini bisa juga menyebabkan adanya amoniak sahabat ya yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan amoniak ini bersifat racun untuk tanaman nah ini perlu kita garis bawahi ya juga mungkin mengandung asam organik dan penol sebagai akibat dari proses pengurayan bahan organik yang tidak sempurna kedua asam ini juga bersifat toksik untuk tanaman nah ini jadi kalau ada bahan organik yang belum matang kalau hijau itu sudah positif belum matang rumput hijau kita langsung pakai mulsa saja itu bisa menjadi toksik bagi tanaman kita sahabat ya oke sahabat ini bisa teman-teman saksikan ya pada video ini disini awalnya menggunakan mulsa daun ya tapi daun itu kita hanya fungsikan sebagai penutup biji saja dan sekarang sudah dihilangkan ya nah ada juga kekurangannya sahabat ya pengurayan pada kompos yang belum matang atau pada rumput yang belum matang akan tetap berlanjut sahabat ya nah nanti bisa menyebabkan suhu tanah juga meningkat sahabat ya akibatnya metabolisme tanaman terganggu dan proses penyerapan unsur hara juga terhambat hingga akhirnya tanaman menjadi layu dan mati nah ini yang sangat ditakutkan oleh kita kalau ada rumput hijau dekat dengan media tanam kita jadi bagi teman-teman ya silahkan pilih lah teman-teman ya bebas ya admin juga bukan manusia sempurna admin hanya mengkritisi akun beliau itu ya youtube beliau supaya merepisi video-videonya agar tidak menimbulkan penyesatan ke petani nah ini salah satu kekurangan dari mulsa organik yang masih hijau sahabat ya kalau yang kering admin juga sudah pakai sahabat ya nah pada video ini juga bisa kita lihat sahabat ya ini kita waktu penanaman ya kita menggunakan daun daun-daunan tapi setelah tumbuh kita buang sahabat ya dan admin juga memang menggunakan mulsa organik ya sebelum penggunaan mulsa plastik menggunakan kayu dan tidak menggunakan rumput jampang ya karena rumput jampang itu termasuk guluma yang merugikan menurut admin ya itu bijinya bisa tumbuh sahabat ya nah selain itu kita bisa memilih kok ya daun-daunan yang lain ya yang ada taninnya juga misalkan dari daun jati ya dari daun mangrove ya daun teh ya itu juga ada jat taninnya kalau memang kita pengen mengharapkan jat tanin pada daun ketapang juga taninnya tinggi sahabat ya kalau memang pengen mengharapkan jat tanin pada daun-daunan dan sudah terbukti juga memang daun jati ya digunakan sebagai mulsa organik memang bagus untuk tomat ya sangat bagus sekali dan itu sudah admin lakukan pada media tanam ini oke sahabat tani seperti ini ya untuk sharing kita kali ini semoga teman-teman bisa memilih mana kreator atau penyuluh pertanian yang menurut teman-teman baik untuk ditiru untuk diaplikasikan pada media tanam kita dan sekali lagi kepada pemilik akun The Jungle TV mohon tarik ya pernyataannya yang mengatakan bahwa pupuk organik cair itu gak ada manfaatnya ya tolong revisilah ya potong sebagian yang mengatakan itu ya ganti dengan video-video yang lebih bermanfaat bagi petani ya kami sudah buktikan kok ya pupuk organik cair dari olah-lahan sampai panen sudah terbukti kualitasnya seperti ini hasilnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau sub indo by broth3rmax